Dalam waktu dekat, Bank Indonesia Papua akan menggelar Festival Kopi Papua ke-7 yang dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 18 Agustus 2024 di X-Terminal PTC Entrop, Kota Jaipura. Bank Indonesia Papua akan menggelar Festival Kopi Papua ke-7 selama 5 hari dengan melibatkan 44 usaha mikro kecederaan menengah, 20 UMKM kopi, 19 UMKM kuliner, dan 5 UMKM fashion dan kraft atau kerajinan akan ikut terlibat. Festival Kopi ini bertujuan memperluas akses pasar, meningkatkan kompetisi pelaku usaha UMKM, dan kualitas Kopi Papua sebagai komunitas unggulan Papua secara berkelanjutan, serta meningkatkan brand awareness Kopi Papua melalui penciptaan unique selling point dan memberikan eksperien baru dalam menikmati dan mengeksplorasi kopi pada area Kopi Launch. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Fatur Rahman, mengatakan ada 8 event utama dalam Feskop tahun ini, yakni opening ceremony, business matching, competition, musik festival, talk show dan coffee launch, workshop, dan edukasi, serta closing ceremony. Untuk Feskop ini, Feskop ini ada main eventnya, main eventnya ada 8 ya, main eventnya ada 8, nanti opening ceremony-nya tanggal 14 malam ya, 14 malam, nanti ada debuti gubernur kami akan hadir, Pak Ibu Darung, kemudian juga nanti insya Allah Pak PG Baru akan hadir juga di opening ceremony. Kemudian juga ada business matching ya, business matching, 4 calon agregator, ini nasional semua Mas, ya Mas, Bion Border, ontosoro, ontosoro, ontosoro kopi, kopi tuku, dan bore ya, ada business matching. Ini penting untuk mematchkan pelaku kopi di Papua dengan agregator di tingkat nasional. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Feskop tahun ini, sinergitas diperluas dengan instansi terkait, asosiasi kopi dan pegiat kopi yang tidak hanya dari Papua, tetapi juga dari Papua Barat. Kepala tim BI Papua, Raymond Samora, mengatakan tema yang diangkat yaitu gemilang emas hijau Papua yang mendunia, membawa kopi Papua menjadi salah satu ekspor unggulan. Kita ingin tahun ini ada berbeda, kita langsung buatnya lebih spesifik, yaitu apa? Emas hijau. Nah, jadi dengan kata kunci tersebut, memang dari tahun ke tahun, kita selalu berupaya ada peningkatan, ada upgrading, kopi Papua bisa terus-menerus dikenal oleh masyarakat dunia. Jadi, salah satu tadi sudah disebutkan oleh Pak Fatur, di tahun 2024 ini, kita membawa kopi Papua, itu ikut dalam pameran, mungkin bisa dikatakan, salah satu pameran kopi terbesar di dunia. World of Kopi di Kopenhagen. Nah, ini menjadi salah satu spirit. Bank Indonesia menargetkan transaksi pada Fescoop 2024 sebesar 3,9 miliar rupiah dengan target pengunjung sekitar 20 ribu selama lima hari. Darul Mutakin, iNews melaporkan.